Intro Oke baik assalamualaikum wr. wb Bapak ibu guru yang terhormat Jumpa lagi di channel gururobot21 media informasi dan edukasi Di video kali ini kita akan membahas informasi terbaru Yang kami dapatkan dari pihak menterian keuangan bapak ibu Dan ini relevan dengan pertanyaan subscriber seperti ini Padmin Anggaran untuk tambahan 1 bulan tunjuan profesi guru dalam THR dan gaji 13 tahun ini Itu dari pusat atau dari daerah Ya Barangkali pertanyaan dari subscriber ini maksudnya adalah Apakah dana tambahan 1 bulan ini Pendanaannya Itu anggaran disiapkan dari pusat Atau memang Menggunakan dana daerah APBD dalam hal ini Ya Ini memang perlu penjelasan lebih lanjut Supaya teman-teman guru itu mengetahui bahwasannya Kalau memang anggarannya dari daerah Maka memang bisa saja tentu menyesuaikan dengan kemampuan APBD daerah masing-masing ya Tapi kalau memang anggarannya dari pusat Pertanyaan berikutnya mungkin adalah Kok sampai hari ini masih ada daerah yang belum cair Seperti itu kan Seperti itu bapak ibu Nah kita akan bahas ini untuk menemukan titik pencerahan dari pemerintah seperti apa sebenarnya Ada beberapa fakta yang perlu kita pahami terkait hal ini Yang pertama Ini dasarnya dulu Kebijakan tambahan satu bulan TPG dalam THR dan gaji 13 itu Kebijakan ini bersumber dari pemerintah pusat Yang sudah ditetapkan oleh pak presiden melalui peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 Bapak ibu Sebentar kita akan buka peraturan ini Dan ini sudah pernah kami sampaikan juga Fakta yang kedua Fakta yang kedua Ini kami dapatkan informasinya dari keterangan Ibu Menteri Keuangan langsung Bahwasannya Anggarannya sudah disiapkan oleh pusat Kementerian Keuangan Itu transfer ke daerah 4,7 triliun lebih Untuk mendanai Kebijakan tambahan satu bulan Tunjangan sertifikasi ini bapak ibu Yuk kita simak sama-sama penjelasan dari Ibu Menteri Keuangan terkait hal ini Gaji total untuk THR dan gaji ke-13 untuk daerah itu adalah mencakup Tadi ini Gaji dan tunjangan melekat 35,33 triliun Yang sumbernya adalah dana alokasi umum Yang sudah kita transfer Dan komponen Tukinda dan TPP Pemda Itu yang berasal dari APBD Ini pengalokasian tentu saja Bergantung dari kapasitas dan kemampuan masing-masing pemda Seperti yang tadi telah diceraskan oleh Pak Mendagri Sedangkan untuk yang guru penerima TPG dan Tamsil Itu menyapai 4,76 triliun Ini kita sudah tambahkan dalam transfer daerah tahun 2024 Jadi dalam hal ini Untuk yang poin ketiga ini Kita tambahkan dalam TKDD kita transfer ke daerah Itu 4,7 triliun Di dalam rangka untuk bisa membayarkan bagi THR dan gaji ke-13 Nah secara regulasi Dasar hukumnya sudah ada di peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 Di pasal 6 ayat 3 disebutkan bahwa dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN Tidak menerima tunjangan kinerja Ya tidak menerima tukin Itu dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam satu bulan Jadi regulasinya jelas Bapak Ibu Dan ini peraturan sudah disahkan beberapa bulan yang lalu oleh Pak Presiden kita Seperti itu Dan juga sudah dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan Bahwasannya dananya disiapkan oleh pusat Ya melalui transfer ke daerah Nah pertanyaan berikutnya adalah Lantas mengapa hingga hari ini masih ada daerah yang belum mencairkan Tentu ini yang menjadi pertanyaan banyak guru di lapangan ya Dan juga di grup-grup guru itu pertanyaannya rata-rata seperti ini Nah ini yang kami pun tidak bisa menyediakan jawabannya Kenapa? Karena Dua kemungkinan memang Apakah memang dana dari pusat itu belum sampai ditransfer ke daerah Atau memang di daerah ada kendala seperti apa? Ini yang kami belum menemukan jawaban pastinya Bapak Ibu Ya kami tidak akan berspekulasi terkait hal ini Yang pasti fakta yang kami kita ketahui saat ini Bahwasannya memang masih ada daerah yang belum melakukan pencairan untuk tambahan satu bulan ini Ya lagi-lagi kami tidak berspekulasi apa penyebabnya Barangkali Bapak Ibu ada informasi terkait hal ini Silahkan dicantumkan di kolom komentar Kita sharing informasi di kolom komentar Bapak Ibu Oke sampai di sini pembahasan kita hari ini Kita lanjutkan pembahasan di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di total untuk THR dan gaji ke-13 untuk daerah itu adalah mencakup Tadi ini gaji dan tunjangan melekat 35,33 triliun Yang sumbernya adalah dana alokasi umum yang sudah kita transfer Dan komponen Tukinda dan TPP pemda itu yang berasal dari APBD Ini pengalokasian tentu saja tergantung dari kapasitas dan kemampuan masing-masing pemda Seperti yang tadi telah diceraskan oleh Pak Mendagri Sedangkan untuk yang guru penerima TPG dan Tamsil Itu mencapai 4,76 triliun Ini kita sudah tambahkan dalam transfer daerah tahun 2024 Jadi dalam hal ini untuk yang poin ketiga ini Kita tambahkan dalam TKDD kita transfer ke daerah Itu 4,7 triliun di dalam rangka untuk bisa membayarkan bagi THR dan gaji ke-13 Demikian yang ingin saya sampaikan sekali lagi teman-teman wartawan Terima kasih atas kehadirannya Dan saya sudah meminta untuk pertanyaan dikirim melalui slido Mungkin dari Bapak Pak Mendagri maupun Pak Aswar Kalau ada pertanyaan yang mau di respon Monggo dulu Saya sambil melihat dan ngecek pertanyaan yang masuk Silahkan Oh di Iya ini Biar Bapak-Bapak memilih yang mana Pak Mendagri Pak Mendagri Monggo Pak Mendagri kalau ada Nanti kalau mau tambahan Iya ini ada pertanyaan dari teman Pak Maulana dari Investor Trust Tentang pemberian THR untuk perangkat desa Kemudian pertanyaan keduanya Yang keempat dan kota mana yang kira-kira akan memberikan THR terbesar Kita perkirakan yang akan memberikan THR terbesar adalah DKI Karena DKI standarnya ada tinggi Dan kemudian mereka memang mereka Memiliki kapasitas fiskal cukup kuat Rp80 triliun Dan PADnya itu ada 73% Jadi transfer pusatnya itu Ketergantungan banyak pusatnya Lebih kurang 20an persen Apalagi Untuk THR dan gaji ke-13nya Sudah akan dikirim dari DAU DAU yang sudah memperhitungkan THR dan gaji ke-13 untuk semua daerah Tinggal yang TPP dan tunjangan-tunjangan lain Jadi saya kira DKI Tidak terlalu sulit untuk melakukan perubahan anggaran Kemudian untuk perangkat desa Memang aturannya Aturannya yang tidak ada Dalam undang-undang desa itu Tekan-tekan perangkat desa ini kan bukan ASN mereka Saman kepala desa juga bukan ASN Baik dalam undang-undang ASN Dalam undang-undang desa Statusnya belum jelas bukan status SSN Oleh karena itu Tidak termasuk dalam pemberian tunjangan yang diberikan oleh pemerintah daerah Tapi di tahun yang lalu Tahun-tahun lalu mereka Menggunakan dana desa Nah nanti Kita akan bicarakan Dengan asosiasinya Kita prinsip juga ingin Mensejahterakan Tapi juga jangan memberatkan Dari dana desa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya